Selamat datang di personal channel test dan di video kali ini bagi rekan-rekan guru-guru untuk guru SD atau MI rekan-rekan bisa mengikuti video ini karena di video ini saya akan memberikan soal latihan kompetensi teknis dan soalnya itu bentuknya FR ya yang dirubah menjadi soal kemudian juga saya akan memberikan tentang terkait P3K soal-soal P3K dan ketentuan-ketentuan untuk P3K guru ya disini dan sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya oke mari kita mulai ke pembahasan jadi untuk materi kompetensi P3K di tahun 2024 materi tes kompetensi P3K guru tahun 2024 mencakup kategori teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara jadi ada 4 subtes dan detailnya itu seperti ini penjelasannya yang pertama tes kompetensi teknis ini dikutip dari Permen Panerbe ya jadi untuk tes kompetensi teknis jadi seleksi kompetensi teknis ditunjukkan menilai penguasaan pengetahuan keterampilan dan sikap atau perilaku berkaitan bidang teknis jabatan disini formasi guru SD atau MI kemudian yang kedua untuk tes kompetensi manajerial disini seleksi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi kemudian seleksi jenis kedua tersebut mengukur beberapa jenis kompetensi jadi kompetensi yang pertama yakni integritas kemudian kompetensi yang kedua kerjasama selanjutnya komunikasi kemudian orientasi pada hasil pelayanan publik kemudian pengembaraan diri dan orang lain kemudian mengolah perubahan dan terakhir pengambilan keputusan untuk subtes yang kedua ini kemudian selanjutnya subtes yang ketiga yakni tes kompetensi sosial kultural nah disini seleksi kompetensi sosial kultural bertujuan menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat pengalaman interaksi yang dimaksud berhubungan dengan yang pertama keberagaman agama kemudian suku dan budaya perilaku wawasan kebangsaan etika nilai-nilai moral kemudian emosi dan prinsip yang harus dipenuhi pemegang jabatan sehingga mendapatkan hasil kerja yang sesuai dengan peran fungsi jabatan nah disini fungsi peran disini yakni sebagai kepekaan terhadap kebersamaan kemudian kemampuan berhubungan sosial kepekaan terhadap pentingnya persatuan serta empati dan yang terakhir tes wawancara tes wawancara dilaksanakan guna menggali informasi non-kognitif yang bertujuan menilai integritas dan moralitas pelamar yang meliputi aspek kejujuran komitmen keadilan etika dan kepatuhan ini untuk wawancara ya dan ini tryoutnya terpisah di video ini ya dengan video ini karena untuk yang manajerial sosial kultural serta wawancara itu sama juga dengan formasi yang teknis ya kemudian untuk alur seleksi pelamar disini untuk umum ya kalau misalkan untuk TKH yang lain-lain mungkin rekan-rekan sudah tahu tapi ini untuk umum saja nah disini pelamar umum kemudian rekan-rekan menaptar di SSC ASN pemilihan formasi kemudian seleksi administrasi kalau misalkan tidak lolos sanggah administrasi kalau misalkan ditolak berarti rekan-rekan tidak mengikuti seleksi selanjutnya kemudian kalau misalkan disanggah rekan-rekan lulus masuk ke pengumuman seleksi administrasi yang nanti akan mengikuti tes seleksi kompetensi tesnya itu menggunakan CAT yakni kompetensi teknis yang barusan saya jelaskan kompetensi manajerial kompetensi sosial kultural selalu wawancara nah disini kalau misalkan rekan-rekan ada yang perlu disanggah untuk kelulusan rekan-rekan itu bisa sanggah kompetensi kalau tidak ada rekan-rekan tidak lulus kalau misalkan lulus nah kemudian langsung pengumuman seleksi kompetensi dan akhirnya guru lulus sesuai formasi yang dipilih sesuai formasi yang dipilih di awal ya itu untuk alur seleksi pelamar umum nah disini pelamar seleksi umum itu yang pertama honorer di sekolah negeri terdaftar di data pokok pendidikan kurang dari 3 tahun kemudian lulus program pendidikan guru terdaftar pada database kelusan program pendidikan guru di kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yang ketiga individu di sekolah swasta terdapat di data pokok pendidikan itu untuk pelamar seleksi umum ya syaratnya nah disini mekanisme tes bagi pelamar umum yang pertama seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian verifikasi dan yang kedua seleksi tes dilakukan menggunakan CAT nah disini untuk tipe konten ya kontenisi tesnya yang pertama kompetensi teknis sesuai mata pelajaran disini itu untuk SD atau MI untuk soalnya itu antara 80 sampai 100 soal waktu pengerjaan 120 menit dan bobotnya itu adalah 60% dari poin tes manajerial sosial kultural serta wawancara nah disini untuk manajerial itu soalnya itu 30 kemudian sosial kultural 20 pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis 10 dan waktunya itu untuk manajerial 25 menit 15 menit dan 10 menit jadi untuk soalnya itu 140 sampai 160 untuk bobotnya itu 170 untuk manajerial sosial kultural itu 40% ya jadi rekan-rekan harus dimaksimalkan di tes kompetensi teknis kemudian selanjutnya ini adalah passing grade ya passing grade untuk guru SD itu di 210 untuk TK untuk SD di 275 ya rata-rata untuk guru kelas 270 dan penjasor kes itu di 225 untuk amang batas ya amang batas ini untuk amang batas kategori yang 1 ya oke selanjutnya pertanyaan yang sering ditanyakan pada seleksi P3K guru di tahun sebelumnya yang pertama siapa saja yang dapat mengikuti pendaptar seleksi guru P3K tahun 2024 disini rekan-rekan bisa baca ya yang kedua silahkan di pause ya kalau misalkan terlalu cepat saya tidak akan baca oke selanjutnya kita akan latihan untuk soal kompetensi teknis guru SD atau EMI saya berikan waktu untuk tiap seletnya atau tiap soalnya nanti setelah waktunya habis nanti akan ada pembahasannya oke kita mulai dari soal yang pertama silahkan dikerjakan selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati belajar dan lulus jadi P3K tahun ini amin sekian dari saw assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati